Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari hobi kultur bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya maaf kalau kondisi suara saya agak berubah karena ya situasi di tempat saya berada ini masih sangat inden sekali musim hujan masih terus ya eksis sangat begitu eksis sekali dan seperti inilah kondisi tanaman cabai saya selamat menikmati kita sama-sama belajar bagaimana cara penanaman yang baik dikala musim penghujan dan Alhamdulillah kondisi pada tanaman saya ini di lahan ini saya enggak akan bohong ya ini 70% hidup 70% hidup dan yang di sebelah sana di bawah sana itu banyak sekali yang almarhum ya banyak sekali yang mati namun nanti saya akan lakukan penanaman susulan atau sulam tanaman namun bukan di masa-masa sekarang karena intensitas hujan disini masih sangat deras sekali dan hari ini saya akan melihat dulu kondisinya bagaimana bagaimana nanti besok baru saya akan bisa menentukan langkah apa yang akan diberikan pada tanaman kita ya tentunya guna menjaga kelangsungan dan kebertahanan tanaman kita agar lebih baik ya dan lebih tahan terhadap serangan hama ya wajar sajalah ini adalah benih dari dapur jadi mutu dan kualitas benih itu tidak ada yang menjaga tidak ada yang menjamin yang menjaga hanya kita pribadi ya semua itu tergantung sama yang di atas bagaimanapun kita berupaya kalau belum riskinya ya segitu-segitu aja ya namun kita bismillah aja dan tetap semangat aja seperti ini kondisinya dari sana itu enggak ada yang mati ya sahabat ya enggak ada yang mati nah yang disana itu wah itu terkena hitok torah atau busuk batang ya pembusukan pada batang dikarenakan kelembapan udara yang sangat tinggi sekali disini karena hujan itu masih biar biur 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 terus ya seperti ini ini hilang tiga ya satu dua dan tiga mun enggak papalah nanti bisa kita sulamin lagi walaupun nantinya pasti akan selisih jaraknya akan sangat jauh berbeda sekali karena ini sebenarnya sudah masuk di masa generatif dan ada sebagian juga yang masih kerdil di situ ya masih kerdil hanya saja kalau menurut penilaian saya sih 70% cukup bagus kita coba akan nanti nanti kita akan coba bandingkan ya bagaimana di kondisi di seputaran daerah sini yang sama-sama kita tanam cabai namun pastinya berbeda penanganannya dan hasilnya kita akan lihat dan kita akan bandingkan akan seperti apa ya oke guys ini kali ini saya lagi berada di lahan sebelah ya kita akan lihat bagaimana kondisi tanaman cabainya ya waktu tanamnya selisih dua hari hari sama saya ya hampir bersamaan hanya selang dua hari saja dan seperti ini kondisinya kita akan coba masuk ya Assalamualaikum metodenya sama tanpa pengolahan lahan terlebih dahulu ya hanya saja ini terlihat bedengannya sangat lebar sekali ya di setiap satu bedeng ini ada empat ya satu dua tiga empat namun ya seperti ini kondisinya batangnya sudah sangat keras dan ya ini sepertinya terkena kerdil ini padahal usianya sama ini ya daunnya bolong-bolong ya sahabatku seperti ini ini padahal sudah mau memasuki masa generatif ya sudah mulai adanya tanda-tanda mau memasuki di usia generatif ditandai dengan munculnya cabang Y pada ujung tanaman bisa dilihat ya ini ya ini dia ini kelopak satu dan ini yang satunya lagi kemudian seperti ini daunnya wah belalangnya disini sangat banyak sekali dan ya semoga enggak berpengaruh besar sih nantinya walaupun terlihat sangat jelek sekali entah dari belalang ataukah sejenis semut yang seperti ini ya saya kurang tahu juga ya karena saya enggak melakukan pengamatan biasanya terjadi itu dikala malam hari ya ini juga sudah mulai muncul cabang Y jadi seperti inilah cara saya dalam menilai tanaman saya apakah baik ataukah buruk dengan cara membandingkan sesama petani cabai ya kita akan tahu perkembangannya baik atau buruknya itu kita bisa rasakan langsung seperti inilah caranya apalagi kalau kita melakukan pembudidayaan pasti ada satu masa-masa kita akan drop down ya eh menurut kita itu tanaman kita itu jelek padahal belum tentu ya kalau kita bisa survei ke temen yang sesama membudidayaan ini kita akan tahu kita akan dapat menilai seperti apa tanaman kita jadi seperti inilah ya sahabatku dan untuk besok mungkin saya akan tentu lo sudah bisa menentukan langkah apa yang harus saya lakukan pada tanaman saya ya memang memang di sini enggak ada yang mati kalau saya lihat itu enggak ada yang mati enggak ada yang disulam ada yang mati cuman kerdil ya kerdil sangat kerdil sekali masih kecil ini gawat ini sudah sangat tua namun setiap petani pasti mempunyai metode cara-cara tersendiri dalam mengupayakan tanaman-tanaman yang mereka tanam ya jadi metode dan langkah-langkahnya akan sangat jauh berbeda sekali oke kita akan lanjut besok ke pemupukan di minggu keempat ya tanaman cabai di musim penghujan agar tetap eksis dan kita belajar bareng lah ya kita belajar bareng bagaimana cara membudidikan tanaman cabai saya juga masih praktisi masih mencoba terus mencoba menggali ilmu dan kita belajar bersama kita sharing kalau ada masukan monggo silahkan di komen saja di komentar ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari hobi kultur selamat menikmati